Halo semuanya, selamat datang di channel Tegar Penemuan. Pada video kali ini, saya akan sharing mengenai cara menginstall SQLite dan SQLite Browser di Linux Ubuntu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, untuk langkah penginstalannya, disini saya sudah ketikan di website saya. Kalian bisa akses di sini, nanti linknya akan saya sertakan di link deskripsi video. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke terminal. Kalian bisa tekan Ctrl L T, kemudian disini kita akan lakukan update dulu untuk mendapatkan repository yang terbaru. Oh iya, untuk penginstalannya, disini nanti akan saya sertakan juga link website yang saya. Kemudian saya akan sertakan juga perintah-perintah mengenai penginstalan SQLite 3 dan untuk SQLite Browsernya. Oke, disini sudah selesai ya untuk update-nya. Disini kita bisa langsung saja, disini akan saya coba clear dulu. Dan disini kita bisa langsung saja install SQLite 3 dengan sudo apt install SQLite 3. Oke, disini sudah selesai, mari kita cek dengan ketikan SQLite 3 min-min version. Nah, disini terdapat versi 3.37.2. Oke, langkah selanjutnya. Disini kita akan coba membuat sebuah database dengan SQLite, kemudian nama database-nya yaitu data.db. Nah, disini saya ada typo, teman-teman. Disini kurang 3, jadi SQLite data.db. Nanti akan masuk ke SQLite, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba cek dulu ada di mana sih path database kita. Kita ketikan saja, titik database. Dan dia berada pada home, tegar, data, .db. Dan dia bisa read dan write. Oke, kita akan coba membuat sebuah tabel. Disini saya akan ambil study kasus, yaitu membuat tabel users. Kita akan buat dengan create table. Disini kita akan gunakan users. Seperti ini, create table, users, id, integer, kemudian nama dan juga address. Kemudian kita juga akan melakukan import pada tabel tersebut. Oke, dan disini ada error, sebentar. Disini saya belum memasukkan id untuk data messy, jadi akan saya perbaiki dulu. Oke, disini akan saya perbaiki, menjadi seperti ini. Disini kita kurang angka 2, koma, kemudian saya enter, berhasil ya. Kita akan coba mengecek apakah sudah masuk atau belum. Disini kita akan mengecek tabelnya. Untuk mengecek tabel, kita bisa ketikan titik tabel. Oke, kita enter. Dan disini kita memiliki tabel users. Kemudian, disini kita akan menampilkan data dari si tabel user ini. Dengan cara disini, kita akan menampilkan headernya dulu, biar terdapat judul. Dengan cara titik headers on. Kemudian, disini kita tinggal panggil dengan select bintang from user, seperti biasa untuk menampilkan data. Dan ya, disini kita bisa mendapatkan nilai yang kita input tadi. Oke, itu hanya example saja. Selanjutnya, disini kita akan coba untuk menginstall SQLite browser, agar kita bisa melihat datanya itu secara GUI. Disini, untuk penginstallnya, kita akan menambahkan repo untuk PPA-nya ya. Kalian ketikan seperti ini. Kemudian, kalian enter. Oke, disini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, disini sudah selesai untuk menambahkan repository-nya. Disini kita akan update dulu, teman-teman. Kalian tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, untuk proses update-nya sudah selesai. Dan kini kita langsung bisa menginstall SQLite browser-nya. Disini, kalian bisa langsung saja. Ketikan seperti ini, sudo apt install SQLite browser. Saya enter. Jika memunculkan pertanyaan seperti ini, kalian tekan Y, kemudian enter. Dan disini, untuk installannya sudah selesai. Disini akan saya clear dulu. Untuk mengaksesnya, kita bisa menambahkan, eh, kita bisa mengetikan SQLite browser. Oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menampilkan databasenya? Kita cukup masuk ke open database. Dan kalau kita lihat, tadi kita menampilkan path dari databasenya ya. Ada di home, tegar, kemudian data.tb. Nah, disini sudah tampil, teman-teman, untuk datanya. Data users, ada ID dan address. Untuk menampilkan datanya, kita bisa masuk ke browser data. Dan, ya, disini kita bisa menampilkan datanya. Dan Neymar, Messi. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, untuk penginstalan SQLite 3 dan SQLite browser. Serta kita juga mempelajari bagaimana cara membuat database dan membuat tabel. Menginput data tabel dan menampilkannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.